Permolehkan saya mengingat-ingat terlebih dulu dengan perasaan masgur pada hari terakhir hidupnya ketika ia diberitakan telah berpulang gerak maturna. Berita wafatnya rendah berdekatan dengan berita meninggalnya Mbak Surik. Serta mereka saya perhatikan sebab dengannya muncul juga berita gunjing tentang Cikeas. Bahwa konon Presiden RI ke-6 dan ke-7, Susilo Bambang Ibenono, merasa lebih terpanggil memberi pernyataan bela sungkawa kepada Mbak Surik ketimbang. Maksudnya itu aneh memang, sebab kita yang biasa datang ke Pasar Seni Ancor sama-sama tahu bahwa Mbak Surik yang selama itu hidup sebagai bambung, tapi tiba-tiba bekeri dan punya cukup uang karena rekaman lagu tak gedong kemana-mana. Yang mohon izin pula, bahwa saya ini mengatakan itu lagu sampah. Sebab lagu tersebut sepenuhnya merupakan dibacakan dari melodi instrumentalia Billy Pong pada 1960-an berjudul Ronchi, yang pada masanya di Bandung, diplasetkan oleh Hari Rusli dengan kata-kata joran porno, khas kompleks pelaturan haritan. Maka mau hormati dengan cara aneh terhadap seorang Bambung, lebih terhadap seorang Kalindra, bagi saya itu sungguh keterlaluan. Ini tidak berarti bahwa saya menutup mata pada kegiatan Mbak Surik, yang berjuang mati-matian untuk memperoleh nafkah yang layak, sampai ia benar-benar mati semua. Tapi di luar itu memang terlihat sikap menghargai pelaku seni pop yang berlebihan oleh ketua-ketua partai dalam lapanan politik kita sejak zaman berpahit. Maka di situ terlihat pada khususnya masa kampanye, mulai dari pilpres, pilguk, sampai pilpahit, karena dia menang. Betapa pelaku-pelaku seni pop itu tidak dihiraukan lagi, yaitu anak emas berubah menjadi anak kis. Artinya, pelaku-pelaku seni pop itu hanya dihargai manfaatnya sebagai barang dan bukan martabahnya sebagai orang. Puan-puan dan tuan-tuan, Jadi ketika Presiden RI diperitakan tidak cukup kesembuhan menunjukkan rasa simpati, Belasungkawa dan terpanggil untuk menyatakan Belasungkawa itu pada seorang Kawindra yang nyata-nyata telah berjasa mengangkat arkad bangsa lewat karya sastranya yang nontabene dipujikan meluas antero mancanegara, tapi sebaliknya malah lebih condong mengapresiasi secara verbal terhadap orang pelaku seni pop yang nyata-nyata pulak-pulaknya. Maka kenyataan tersebut membuat saya, mohon maaf, terpaksa harus menganggap Presiden RI telah dengan tidak sadar merendahkan martabatnya sendiri sebagai seorang intelektual yang tidak bijak. Pernyataan yang naif timbul di situ adalah apa kepala menjara memang hanya dantung mengapresiasi seni pop? Berhubung SPI juga mencipta lagu-lagu pop. Dengan sekurangnya dua judul, bisa misalkan sebagai bentuk reminiscensi untuk dia mengatakan plagiarisme. Dua lagu yang harus dianggap reminiscensi dan cenderung plagiar adalah lagu yang dinyanyikan oleh Ganto Yahya. Itu lagu 16 bar sama dengan lagu yang dinyanyikan oleh Kelly Rogers Island Industry. Kemudian lagu yang satu lagi yang dinyanyikan oleh Dharma Horat Bangun, 16 bar bersama dengan lagu pop tahun 60-an yang dinyanyikan oleh Great Richard with your girl in your arms. Lancas apakah dengan begitu kepala negara bersikap abai terhadap seni murni dalam sastra yang galib merangsang dan menyuntung orang untuk mampu berpikir serius dan kritis pasional. Tapi apakah ya, over to one, Pak Presiden tidak mengenal Kawildra Bensa? Jika benar begitu, dakwaannya adalah bagaimana mungkin diterima akal sehat bahwa seorang kepala negara yang menempatkan diri sebagai perajin puisi. Artinya yang rajin menulis-nulis puisi. Tidak mengenal Kawildra Bangsa ini yang telah berjasa pula menyemangati pikiran-pikiran bahan kesenian modern Indonesia antara sastra dan teater. Padahal sementara itu anak-anak sekolah dasar pun di antara negeri dalam mata pelajaran bahasa dan sastra pasti mengenal kritis. Buatkuan dan Buatkuan, percaya Anda semua belum tahu bahwa sebagai seorang perajin puisi, Pak Presiden sudah menerbitkan dua buku kumpulan puisi. Atas permintaan istana, pengantarnya dibuat oleh Kiai Ajin Mustafa Bisa. Dan yang kedua, atas permintaan istana pula, pengantarnya dibuat oleh Kudu Ijaya. Lalu supaya sempurna asas pemerataan kebingungan, maka satu puisi dari satu buku yang pertama dan satu dari buku yang kedua dibacakan oleh Encik Profesor Safargo Jokhodakono dan Encik Profesor Nyakob Sofarto depan penonton di Gedung Kesenian Jakarta Pasar Baru. Itu adalah biasa. Artinya dengan melihat gambaran aktual di atas maka sebagai perajin puisi yang bisa memberdayakan bakat para nama masyur dan dari peta sasak Raih Indonesia tentunya SBI tidak boleh dibilang tidak mengenal Raihra. Walaupun ia menyedihkan kenyataannya sikap anak masnya terhadap pelaku-pelaku musik pop antara instrumentalis maupun yang vokalis memang mencolok. bukan mencolok. Tentu saja kenyataan ini disebabkan oleh alasan rajinnya Pak Presiden menciptakan pop yang model musik hiburan khas Amerika yang oleh Presiden itu pertama dulu disebut sebagai musiknya pop. Tapi sekarang kalau akhirnya dikatakan bahwa SBI kenal Raihra dan memang seharusnya begitu wajib dia mengenal Raihra namun entah apakah ia membaca karya-karya sastra Raihra kuisi prosa dan drama serta kesai entah lantas mengapa pula masih diperasaan Raihra seakan-akan ada masalah serius dengan Raihra sehingga ia tidak diberitakan menyatakan berat-berat yang sematianya secara negara terhadap bapaknya sang seperti belah sekawa yang justru diberitakan atas meninggalnya sang bangun kalau begitu apakah masalahnya politis walau malam entah hanya Tuhan dan barangkali juga Inggris yang tahu terus terang saya tidak mau berperasaan kabur tidak mau mengatakan bahwa barangkali Pak Presiden Galau melihat Raihra memilih membaca kuisi dalam kampanye Vilpres Tenggawati Prabowo yang dilaksanakan di tempat pembungan sampah disana seperti selalu Rendra menempatkan diri sebagai oposan terhadap kekuasaan pemerintah yang melaksanakan roda pemerintahnya dengan timbang karena koron untuk tema macam itu tampaknya Rendra jemliangnya pahlawannya ia memiliki karunya indera yang tajam dengan kemampuan ekspresi yang sangat jawa yaitu suatu kemampuan estetis literal yang dibia dari lelui ungkapan ukapan derivatif sanepan seperti yang kita baca pada misalnya Rongo Warsito dalam bentuk pocapatnya dengan demikian hal itu tidak tersuah dalam premis puisi kritik yang lain didingkai bahasa Indonesia baik dalam puisi topik ismatil pada 1996 maupun puisi Wiji Tukul pada 1996 untuk melihat substansi itu secara konkret baik kita pisa karyanya blues untuk bodek dengan ini Rendra mengaku bahwa ia mengalami ketegangan kreatif yang menyentuh rasa moralnya dengan menulis karyanya kendati ketegangan itu sendiri merupakan padahal sosial politik yang secara hakiki telah memotivasi agal Budi untuk mengejalan akannya menjadi wujud tampaknya ia lebih merasa karyanya sepenuhnya lahir dari situasi internal sukma yang membuatnya merasa antara seperti kesumpan dan seperti tertawa dari dari kumpulan blues untuk Boni kita baca sepenuh tahun dari bersatulah pelajun pelajun kota Jakarta politisi dan pegawai tinggi adalah cara yang lagi kongres kongres dan konferensi tak pernah berjalan tanpa karyanya karena tak ada tak pernah bisa bilang tidak lantaran kelaparan yang menakutkan dan telah lama sia-sia cari kerja jasa sekolah tanpa guna para kepala jabatan akan membuka kesempatan kalau tahu membuka paham waduh dalam pengakuan rendra sendiri demikian kita baca makalahnya pada kemusas 1982 di Jakarta yang kemudian dimuat di kompas 17 Desember 82 bahwa baru setelah tahun 71 ia benar-benar melihat ketimpangan keadilan sosial politik dan ekonomi secara struktural dalam katanaan pemerintahan militeristis dan olehnya yang tergerakkan untuk mencipta tema-tema itu dalam puisi dan dramatur tidak yang membuat clipping sebanyaknya tentang permasalahan ketidakadilan pemerintah yang baru itu untuk dijadikan bahan ilham seni-seni kritisnya dalam sastra dan teater maka jawabalah dibilang bahwa jika enak melihat caruk malu Indonesia zaman ordebani antara lain bata yang terkini yang terkini dan menonton terkini Terima kasih.